Intro 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 Terima kasih. Lagi tentunya si abang tampan Rangga Azov dan Neng cantik Heiko Pander Began tentunya. Mari kita simak. Fajar begitu sedih dan kecewa terhadap Lia yang dianggap Fajar Lia sudah melakukan hal yang membuat dirinya sakit hati. Ia pun mencurahkan semua kekesalan yang ada dalam hatinya terhadap Lia. Karena Lia sudah mengecewakan dirinya dan membuat menangis. Karena Fajar sudah sangat tak sanggup jika Lia nyakit di hatinya. Hingga tampak Fajar pun pergi meninggalkan Lia seorang diri. Ratapan penyesalan Lia pun terpancar. Lia terdiam saat melihat kepergian Fajar. Fajar pun menemui Dewa dan mengatakan jika balasan Dewa terhadap dirinya begitu menyakitkan. Dewa benar sudah tega melakukan hal yang dianggap Fajar begitu menyakitkan. Dalam dirinya, Lia adalah kelemahan dirinya. Mungkinkah Lia akan berhasil mengambil hati Fajar kembali. Untuk bisa kembali baik dalam hubungannya. Kita nantikan saja ia di pembahasan selanjutnya. Terlihat Nana sedang berjuang untuk bisa melepaskan diri dari preman suruhan. Nana pun berusaha semaksimal mungkin. Untuk melawan para preman tersebut. Akan tetapi tampaknya Nana tidak sanggup ia mempertahankan dirinya. Karena preman tersebut sangatlah banyak hingga ia pun berhasil digiring kembali masuk ke dalam ruangan. Tanpa Farah pun mengajak Nana untuk bernegosiasi karena ternyata Farah menginginkan Nana untuk pisah dengan Dewa. Hingga Nana pun begitu syok saat mendengar perkataan Farah. Ternyata Farah lah yang sudah melakukan hal yang buruk terhadap dirinya. Nana menganggap Farah sudah keterlaluan karena ia selalu berbuat baik terhadap diri Farah. Akan tetapi balasan Farah terhadap dirinya dulu menyakitkan hingga Farah sampai tega memisahkan Nana dengan anaknya junior dan suami tercintanya Dewa. Kita nantikan ya bagaimana kelanjutannya tentunya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Supaya kalian semua tidak ketinggalan info-info terbarunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!